Intro Kalau bicara tentang kaum barbar dari Mongol, kayaknya hampir semua orang akan berpikir soal geng Hiskan. Emang sih, penguasa yang satu ini mungkin adalah yang paling terkenal dari daratan Asia. Tapi tahukah kalian, ternyata sebelum geng Hiskan, ada satu penguasa besar lain di Mongolia yang sempat menebar teror di benua Eropa. Namanya adalah Attila atau yang lebih dikenal sebagai Attila Sanghan. Saking dasyatnya serangan yang dilakukan Attila ke Eropa, ia sampai-sampai diberi julukan Scourge of God atau Amarah Tuhan. Lantas, mengapa Attila bisa mendapat julukan demikian dan seperti apa kisah hidupnya sehingga ia begitu ditakuti oleh orang-orang Eropa pada masa itu? Inilah Risala Sang Dewa Perang. Attila adalah raja terakhir dari kerajaan Han. Ini merupakan kerajaan nomadik yang dipercaya berasal dari Asia Tengah. Karena nomaden, tempat asal spesifik mereka masih bersifat spekulasi. Sistem kepemimpinan kerajaan Han pun cukup unik. Sejarawan Kim Hyun Jin dalam bukunya The Hans mengatakan kerajaan Han selalu memiliki dua pemimpin, yakni raja dan wakil raja. Namun sistem kepemimpinan dua orang tersebut berubah ketika Attila menjadi penguasa. Pada tahun 445 Masehi, Attila membunuh wakilnya yang bernama Bleda. Padahal Bleda adalah saudara kandung Attila sendiri. Salah satu motif pembunuhannya adalah karena Attila ingin berkuasa sebagai raja tunggal kerajaan Han. Ketika Attila berkuasa, wilayah kekuasaan Mongol membentang sangat luas. Mulai dari sungai Holga di Rusia sampai ke sungai Deniub di Prancis. Karena itu, otomatis Attila berseteru dengan adidaya peradaban barat tersebut. Walau Romawi memiliki militer yang sangat kuat, mereka mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan Attila dan pasukannya. Ini karena selain jumlahnya yang luar biasa banyak, pasukan Attila juga mayoritas terdiri dari kavaleri kuda berpanah. Nah, tipe pasukan seperti ini selalu menjadi masalah bagi Romawi. Ini karena pasukan Romawi utamanya adalah Infantri Berat. Buat yang belum tahu, Infantri Berat adalah sebutan untuk pasukan kejalan kaki yang dilengkapi dengan perisai, baju perang, dan persenjataan yang berat-berat. Mereka umumnya dipakai sebagai bagian dari barisan pertahanan dalam formasi pertempuran. Masalahnya, Infantri Berat ini bisa diulur-ulur seenaknya oleh pasukan berkuda dan bisa dengan mudah ditembak dengan panah. Karena itu, beberapa catatan sejarah bahkan menyebutkan bahwa Attila hampir tidak pernah kalah dalam pertempuran dengan Romawi. Salah satu kemenangan terbesar Attila melawan Romawi adalah dalam pertempuran utus yang terjadi di sekitar wilayah Bulgaria pada tahun 447 Masehi. Ketika itu, Kekaisaran Romawi Timur perlu menghadapi invasi Attila dari utara yang bergerak semakin mendekat ke kota Konstantinopel. Pertarungan ini membuat Romawi Timur kehilangan banyak prajuritnya. Alhasil, Kaisar Theodosius II dari Romawi Timur harus menyetujui perjanjian damai dengan Attila yang sangat merugikan Romawi, yakni berjanji memberi 1 ton emas per tahun ke kerajaan Han ditambah 3 ton emas di pembayaran awal. Tidak hanya di Romawi Timur, kekacauan yang dibawa Attila juga sampai ke Romawi Barat. Dikutip dari laman histori, serangan Attila ke perbatasan Romawi Barat membuat Roma kesulitan mengatur permasalahan politik dan ekonominya. Alasannya karena serangan Attila membuat banyak suku-suku nomaden Jerman pada saat itu migrasi besar-besaran ke wilayah Romawi Barat untuk mendapatkan perlindungan dan tempat tinggal. Karena itu migrasi suku-suku Jerman ini membuat Roma harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk menghidupi mereka. Kemudian di saat yang bersamaan, Attila jadi ancaman langsung pada Roma karena invasi yang dilakukannya dari Jerman semakin hari semakin mendekati semenanjung Italia. Saking bahayanya invasi Attila, pada tahun 451 Masehi, Kaisar Valentinian III sampai-sampai rela membentuk koalisi militer dengan sejumlah suku-suku nomaden dan barbar Eropa seperti Visigot, Burgundian, dan Saxon. Padahal Romawi selalu menganggap dirinya lebih tinggi dibanding suku-suku ini. Mereka kemudian bertempur dengan Attila dalam pertempuran Katalunya. Meski pertempuran berhasil menghambat invasi Attila, di luar perkiraan orang Romawi, Attila tiba-tiba melakukan serangan langsung ke kota Roma setahun setelahnya. Tapi misteriusnya, tepat sebelum Attila menyerang kota Roma, ia tiba-tiba saja memutuskan menarik pasukannya dari Italia. Menurut legenda yang didengar seniman Renaissance Raphael, Paus Leo I dari Roma lah yang berhasil membujuk Attila untuk mundur. Legenda tersebut menceritakan bahwa Paus Leo I mengajak makan Attila di tepi sungai pinggiran kota Roma. Katanya, Paus Leo I berjanji pada Attila jika ia mundur dari Roma, maka keturunannya di masa depan akan menjadi seorang raja besar Hungaria. Anyway, ironisnya agak lama setelah itu, Attila meninggal dunia di Hungaria pada tahun 453 Masehi. Kematiannya pun masih jadi misteri. Ada yang bilang dia mati karena keracunan alkohol, tapi ada juga yang bilang dia mati dibunuh oleh istrinya yang bernama Ildiko. Banyak sumber yang menyebut Attila dikenal punya catatan sejarah terkait kekerasan seksual terhadap banyak perempuan. Tidak heran jika Ildiko disebut merencanakan untuk membunuh suaminya. Pada akhirnya, kebesaran Attila sebagai penghancur peradaban barat berakhir. Dan kerajaan yang dibangunnya terpecah-pecah oleh anak-anaknya yang menjadi sasaran pembalasan para musuh ayahnya. Itulah kisah fantastis galibus tragis dari Attila Sanghan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian soal kisah Attila Sanghan? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax